Ini kan semua diatur berarti Mas. Jadi kelihatan banget bahwa itu badan satisik kerja, perpustakaan kerja, puskesmas kerja, catering atau dinas sosial kerja, dinas pendidikan jelas kerja. Jadi semua kolaborasi sama-sama untuk membangun pendidikan. Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi kita di Oase Pendidikan. Sebuah program yang mengupas pendidikan dengan mengajak ngobrol orang-orang atau siapapun mereka yang cukup concern di bidang pendidikan. Dan saya kali ini masih ingin mengajak ngobrol Mbak Rateh Adiputri. Beliau ini adalah seorang diaspora, dosen di Finlandia, dan juga penulis buku. Sudah dua buku yang beliau tulis. Yang pertama adalah belajar cara belajar dari Finlandia. Dan yang kedua adalah belajar cara mengajar di Finlandia. Dua-duanya diterbitkan oleh kepustakaan populer Gramedia. Dan saya ingin mengajak ngobrol di episode yang kedua. Di episode pertama sudah mengupas sedikit tentang bagaimana Finlandia sebagai sebuah negara maju yang mereka maju karena pendidikan. Dan sekarang saya ingin lebih dalam lagi menggali Finlandia sebagai negara yang cukup maju bidang pendidikannya. Dan apa yang bisa kita ambil sebagai bangsa yang juga sedang berproses untuk menjadi negara maju dari sebuah negara Finlandia ini. Halo Mbak, apa kabar? Halo Mas Iwan, kabar baik. Apa kabar Mas Iwan? Alhamdulillah, sehat-sehat. Semoga semuanya sehat dan saya tahu di Finlandia tentu menarik gitu ya. Banyak hal yang terbeda dengan di Indonesia, terutama saljunya. Selama saljunya, saljunya terus di siunya minus. Iya, di sana minus 30, di sini plus 40 gitu ya. Bedanya jauh ya Mas? Bedanya jauh sekali. Baik Mbak, saya ingin melanjutin nih di obrolan kita di episode sebelumnya. Sebelumnya. Saya ingin coba untuk mencari tahu nih sepanjang pengetahuan Mbak Rateh sebagai orang yang sudah cukup lama tinggal. Pertanyaan saya, apa sih sebetulnya identitas asli, identitas otentik bangsa Finlandia itu Mbak? Identitas otentik. Oh, bingung. Pertama kali datang itu orang bilangnya Finland itu ada motonya sisu. Sisu itu kayaknya kekuatan diri sendiri gitu ya. Itu sisu. Terus apalagi orang bilangnya Finland itu dingin. Dingin gitu. Maksudnya ya dingin itu orang nggak susah lah dibuka, tapi kalau udah terbuka baru bisa masuk gitu. Tapi juga yang penting itu apa mereka bilang the word is deed. Jadi mereka tuh nggak pernah jarang ngomong, tapi kalau sekolah ngomong itu janji. Itu sih. Jangan kerja-kerja gitu ya? Enggak sih nggak kerja-kerja-kerja. Tapi maksudnya dia diem. Maksudnya kalau ada rapat itu, ya ada presentasi gitu-gitu. Oke, pemimpin itu biasanya diem, dengar. Oke, oh kalau gitu kita melakukan ini. Kalau itu sudah terungkap, udah dibicarakan, disampaikan, itu janji akan diselesaikan. Jadi kadang-kadang kan kita kalau rapat, oh ya besok kamu kesini ya gitu. Oh nanti saya kasihin. Nah itu kalau udah ngomong itu tuh janji. Walaupun hanya omongan ya, tidak ada hitam datas putih gitu ya. Itu. Jadi apa ya, trustworthinya itu. Jadi mereka itu selalu mengepati janjinya, karena kalau sudah ngomong itu janji. Mending, kalau nggak, kalau kita kan kebanyakan janji, tapi nggak berarti, nggak beritematin gitu ya. Jadi disini kebalikan. Terutama, masa-masa sekarang ya kan. Itu dia. Itu, jadinya kalau kita balik lagi ke episode yang sebelumnya, kita ngomong bangsa maju dekat berkap pendidikannya, ya betul. Jadi kekuatan suatu bangsa itu sebenarnya kekuatan masyarakatnya. Masyarakatnya kan, apa ya, ya kuat secara intelektual, juga sehat, fisik dan mental gitu kan Mas. Jadi bukan hanya pemimpinnya aja yang kuat, tapi masyarakatnya, kuat yang mendasarlah pendidikan, bisa bagus, kesehatan ditanggung. Jadi mungkin di situ ya, Finland itu bisa menjadi negara paling bahagia di dunia, 6 tahun berturut-turut ya. Iya, berapa tahun Pak? 6 tahun berturut-turut? 6 kali berturut-turut. 6 tahun ya? 6 tahun berturut-turut gitu. Memang karena mereka melihat dari itu ya, minimnya angka korupsi, juga GDP ya, apa namanya, tingkat rekonomi mereka. Tapi juga ini kan, kehidupan mereka yang panjang, mereka masyarakat yang suka membaca, mereka bisa memiliki, apa ya, kebebasan pribadi untuk memilih. Nah ini kan suatu hal yang menunjukkan bahwa budaya, itu bisa dibentuk sebenarnya. Kalau kita berkomitmen untuk itu, kita bisa sebenarnya mewujudkannya. Saya coba hubungkan dengan pendidikan ya, karakter tadi itu. Di episode sebelumnya, Mbak Ratis menyampaikan bahwa, kolaborasi, terus kemudian, juga, budaya mendengar gitu ya, dari, orang-orang di, Finlandia itu ternyata, cukup, membuat, elemen, atau penguat dari elemen, majunya sistem pendidikan di, Finlandia. Saya ingin dengar pendapat Mbak Ratis, lebih jauh nih, tentang hal tersebut. Seperti apa tuh Mbak? Seperti apa? Jadi gini, misalnya, kalau kita ya, di balik kependidikan dan kolaborasi, mendengar tadi ya budaya. Kalau kita di Indonesia kan bagi rapot, guru udah nilai, bagi rapot gitu doang ya. Kalau di sini enggak, di sini ada namanya, diskusi evaluasi. Setiap semester ada. Sekali dalam semester, jadi dua kali ya, satu tahun. Itu guru biasa, bikin survei gitu, kapan kamu punya waktu, dia punya kasih waktu, ini, ini, jam segini, kita milih kapan bisanya. Saya sudah melakukannya kemarin, sebelum liburan ini, karena ada dari Desember sampai, sampai Januari ada dilakukan. Nah di situ, itu hanya waktu guru, orang tua, dan siswa ketemu. Setengah jam. Anak sudah dikasih lembar assessment. Pertanyaannya itu, apa pelajaran yang kamu sukai? Apakah makanan di sekolah enak? Apakah kamu punya teman? Apakah kamu, bagaimana suasana di kelas? Nanti di balik, lembar sebaliknya, jadi anak tuh cuma bikin emoji, atau bikin warna, seberapa banyak sih dia sukanya, gitu ya, diwarnain. Terus, di lembar sebaliknya, orang tua menyatakan, gimana anak ini di rumah, gimana dia menerima pelajaran, apakah dia bertanggung jawab dengan PR-nya, apa harapan kamu, gitu anak-anak. Biasanya, saya selalu bertahun-tahun, selalu ingin guru tuh, tolong bantu dia bahasa finisnya, karena saya tidak membantu dalam bahasa finis, itu selalu. Tapi untuk kali ini, anak saya sekarang kelas lima, itu tidak, karena memang sudah menunjukkan, betapa dia sudah lebih, apa ya, maju lah dari sebelumnya. Dari situ kelihatan kan, bahwa anak, suara anak itu didengar, sama gurunya dan orang tuanya. Suara orang tua, sebagai pihak di rumah, didengar oleh guru. Nah ini kan suatu kolaborasi, yang dari awal, dari sekolah itu sudah didengar. Dan itu sebenarnya bukan hanya di S, di TK pun seperti itu. Walaupun pertanyaannya, pasti tidak, tidak sekompleks yang di kertas ya. Ditanya, hanya ditanya, kamu suka nggak di sekolah? Kamu mainnya sama siapa? Tapi, anak itu merasa, oh gue didengar ya? Gitu. Gitu loh mas. Jadi, dari awal, sudah, sistemnya sudah begitu, gitu loh. Bahkan anak saya berharap, oh ya itu, kamu ada harapan apa? Oh saya pengen, pengen dapat ini, gitu. Saya punya teman ini. Itu, itu didengar, gitu. Nanti, itu kan gurunya dicatot, saya maaf, saya harus tulis ya di komputer, ini nggak ada yang rahasia kok, sama ditunjukin gitu. Tapi, dari situ terbuka, gitu loh. Dan terus, ya itu saya bilang, saya terus senang, yang semester ini saya bangga sekali. Saya bilang, kok anak saya lebih bagus bahasa finisnya, lebih banyak gitu, ngomong pakai bahasa finis, gitu. Malah dia nanya, kamu sendiri masih terus kan, berbahasa Indonesia di rumah? Malah seperti ini loh mas, yang menurut kami, apa ya, ya itu lah gununya, kalau di Finland, guru itu guru kelas. Jadi, ngikutin banget, dari kelas 1 sampai kelas 6. Baru yang nanti SMP, itu yang moving kelas, yang pernah Mas Iwan cerita itu. Itu di pendidikannya mas. Jadi, kita lihat betapa mereka mendengar, semuanya nanti, kadang-kadang, si, siapa tuh namanya, prinsip, apa sih, kepala sekolah datang. Nah, nanti ada hal besar, yang kira-kira, kita orang tua pernah diundang. Besar, guru, kepala sekolah tuh ngomong, dan di situ kita berdialog, apa sih maunya kita. Waktu itu ada, waktu zaman SMP, kita diundang, karena ini ada kecenderungan, anak-anak gak mau, gak mau, keluar main, keluar sekolah, gak mau. Jadi, kalau di sini kan, harus istirahat tuh, harus Mas keluar, keluar gitu. Kalau udah musim dingin kayak gini, kan males anak-anak pakai jaket. Jadi mereka pada nyumpit-nyumpuh, sembunyi-sembunyi di mana, gitu. Nah, ini guru-guru jadi, apa ya, prihatin, terus ngobrol sama orang tua, itu diundang orang tua semua. Biasanya jam 6, jadi kan udah gak, udah lewat masa sekolah kan. Jam sekolah udah selesai, tapi diundang. Itu gimana ya, apakah saya, kami perlu memperlakukan, terserah aja, apa tetap harus, mereka terus keluar, karena kan udara segar itu, tetap diperlukan di sini. Ya udah, polling kita guru-guru, apa, orang tua maunya, gimana caranya keluar, gak apa-apa nih, agak keras, gak apa-apa. Nah, kayak gitu. Jadi gak ada sistem, di taktorship itu, gak ada bener-bener, diajak ikut serta, dan itu pun sebenarnya bisa lewat email kan. Tapi, tetap ada apa ya, ada dialog itu ada mas. Itu yang saya lihat, di Finlandia pendidikannya seperti itu. Jadi, gak ada tuh pendidikan, gue aja nih yang jago, di dinas pendidikan gak ada. Orang tua, NGO dilibatkan, perpustakaan dilibatkan, suster-suster di puskesmas dilibatkan, gitu, jadi apa ya mas, di sini lah kolaborasinya tuh kelihatan, dan bener-bener beraksi sekali gitu. Itu yang saya rasakan. Boleh saya bilang bahwa, ekosistem pendidikan di Finlandia itu, sudah terbangun cukup lama, dan kemudian sudah membudaya, sehingga pilar-pilar dalam ekosistem itu, bisa tahu peran masing-masing, untuk mencapai satu tujuan bersama. Bisa, bisa dibilang begitu mas, betul. Jadi, kita semua tahu perannya masing-masing. Misalnya saya nih, saya dosen di universitas, gak ada, saya dosen loh, saya tahu, gak ada kayak gitu. Kita serahkan, kita serahkan ke orang tua, ke sekolah benar. Jadi benar-benar, oh tanggung jawab sekolah itu, tanggung jawab di sekolah, tapi kita juga di rumah, kayak saya pernah tulis, kalau gak salah, atau pernah kita diskusikan bareng, oh anak saya nih, kita lagi kedatangan tamu, jadi anak saya tidurnya agak lambat, agak telat, jadi mungkin di sekolah kurang konsentrasi, itu kita bicarakan. Dengan pihak sekolah, itu perlu informasi seperti itu. Saya coba mewakili pertanyaan, pertanyaan dari banyak guru-guru di Indonesia, bahwa numbers itu, akan numbers siswa, di dalam satu kelas, akan mempengaruhi cara mereka, guru-guru itu memperlakukan siswanya. Apakah di Finlandia, jumlah anak di satu kelas, atau satu sekolah, itu mempengaruhi interaksi guru, untuk kemudian memperlakukan siswa, seperti tadi. Contoh misalnya, satu kelas taruhlah, yang satu kelas cuma 20, itu bisa dengan mudah, karena bisa ngatur waktu, waktunya nggak usah terlalu lama, bikin dialog tiga pihak, guru, siswa, dan orang tua, masing-masing setengah jam, karena jumlah siswanya nggak terlalu banyak. tetapi apakah kemudian, kalau satu kelas itu siswanya, taruhlah 30, terus kemudian, aduh ini kalau 30, ya waktunya nggak ada. Nah banyak di Indonesia itu, permaklumannya ada pada, atau excuse-nya, itu ada pada jumlah. Kelas kami jumlahnya banyak, Pak, jadi nggak mungkin melaksanakan seperti itu. Gimana menurut Mbak Rateh ini? Tapi memang ini ya, senangnya ngobrol sama Mas Iwan, karena Mas Iwan bener-bener praktisi pendidikan, jadi tahu banget ya, tapi berarti sekarang di Indonesia masih sekitar 30-40 per kelas, satu guru pegang. SD 28, SMP maksimal 32, SMA bisa sampai 36-38. Betul. Iya sih, kalau di sini sekitar 20-24. Satu guru. Jadi ngaruh ya. Jumlah kan berarti kita bandingkan dengan jumlah penduduk secara keseruan, populasi negara ya. Betul. Tapi sebetulnya kan semangat yang mau dibangun bukan tergantung jumlah kan, Mbak? Bukan. Bukan, bukan tergantung jumlah. Bukan adalah spirit esensi dari guru untuk memperlakukan siswanya seperti apa yang dilakukan di Finlandia, kan? Betul, betul. Jadi kan maksudnya kadang-kadang suka begitu, Mas. Jadi kalau misalnya praktisi pendidikan atau pembuat kebijakan di Indonesia sering kan datang ke Finlandia, sudah dibanding katanya, gitu. Selalu akhirnya udah diberi macam-macam gini informasi, tetap akhirnya wah tapi kan Indonesia besar, lain sama Finlandia yang berhidupnya homogen, dan akhir-akhirnya selalu kembali ke situ. Tapi ingat, di mana-mana, mau di Finlandia, di Cina, di India, di Norway, sama satu kelas itu, ada murid, ada siswa, ada guru, dan ada bahan yang harus diajarkan. Itu universal di mana-mana. Jadi itu hanya ngaturnya itu saja, cuman memang harus pakai ini ya, research-based, harus pakai data. itu seberapa efektif sebenarnya. Karena saya ingat dulu jaman saya, satu kelas, memang 40 anak kan, Mas. Jaman SMP, SMA itu. Itu jalan tuh, buktinya kita jalan. Tapi saya ingat dari SD, kami sudah membaca buku. Itu ada. Di perpustakaan masih jalan di SD, kalau saya melihat ya. Jadi saya nggak perlu lebih banyak buku, tapi saya jadi, suka membaca buku itu dari situ, dari kecil. Nah, itu jadi dibuat efektifnya seperti apa? Kayak misalnya anak kecil gitu. Anak kecil di bawah umur 5 tahun, kalau tidak salah satu, di sini ya, berdasarkan penelitian, satu orang guru itu pegang 4 anak. Itu penelitiannya. Dan terus kalau untuk SD, atau anak yang lebih sulit gitu, yang ada, 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 apa ya, ada kayak semacam gangguan lah, disteksi ya, atau autis, atau apa, itu satu guru 7. Gitu, untuk anak yang, yang memiliki kebutuhan khusus misalnya. Nah, tapi yang saya tahu memang, satu guru biasanya di Finlandia itu, 16 sampai 24. 24-25, satu kelas itu biasa gitu, emang tidak besar dari itu. Jadi emang ruang kelasnya juga, kelihatan gitu ya, yang berubah-berubah kan. Yang saya bilang, ada kelas, ada lacinya gitu, itu barang-barang dia, dan itu bisa dirubah-rubah gitu. Mau bentuknya U, mau bentuknya apa gitu, ada binbek, ada apa di kelas itu, benar-benar kelas itu nyaman gitu. Jadi, itu. Ya, kalau misalnya kita 40, kalau nggak salah, dulu memang kelas kita kan besar sekali ya, mas ya. Yang saya rasa gitu loh, dulu di, saya dulu di SMP, 8 Jogja sama SMA 1 tuh, kelas tuh besar, jendela-jendela terbuka gitu ya, mas ya. Tuh gitu, jadi apa ya, menurut saya sebenarnya, ya niatnya kita aja dulu gimana gitu, di kelas. Karena kan, saya ngeliat, sebenarnya, pelajaran tuh hampir saya agak-agak lupa, tapi justru teman-teman, jadi dengan teman kan. gitu, jadi ada banyak aspek sebenarnya di sekolah, tidak hanya pelajaran aja kan, kita belajar berinteraksi dengan orang, kita mengembangkan bakat gitu kan, karena saya ingat dulu, saya sebenarnya tidak jago main olahraga gitu, stamina nggak kuat gitu, tapi karena dianggap tinggi, suruh main basket gitu, jadi guru tuh merasa potensi anak itu bisa dibentuk kayak gitu gitu, jadi, apa ya, ya itulah, jadi maksudnya, ada aspek-aspek yang, yang bisa dikembangkan sebenarnya, hanya kita mau nggak ngedengerin guru gitu ya, karena saya ngerasa di sini, saya ngedenger banget gitu, karena guru kan bilang, oh anak kamu, kok cepet banget ya denger melodi, coba kamu masuk ke kelas musik, itu kan saya nggak tau, kalau nggak dari gurunya yang ngomong, nah gitu, kesempatan-kesempatan itu, kita denger dari guru, nah itu yang guru juga bilang, oh yaudah kita bahasa Finlandia tuh, urusan kita deh, kamu di rumah pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa gitu, nah kayak gitu tuh saya denger dari guru, dan akhirnya bener kan, pas anak saya lulus SD tuh, mereka semua bahasa, bahasa tiga bahasa, malah kuat gitu, maksudnya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Finlandia gitu, dan tanpa saya harus intervensi, bahasa Finlandia itu gitu, jadi apa ya, kolaborasi kan, ini mbak, apa, tadi kolaborasi, terus kemudian mendengar gitu ya, cukup menarik, karena itu dilatihkannya, di sekolah, melalui model, berbagai macam model, model di, model di, dengan tadi apa, satu, dua, tiga guru, siswa, dan orang tua, mendengar, terus kemudian, anak mulai dilatih, suaranya didengar oleh, guru dan orang tua, orang dewasa, orang dewasa disini ya, terus kemudian, apa, tadi saya katakan, ekosistem dibangun, sudah terbangun gitu, nah di, salah satu, poin di kurikulum merdeka, adalah membangun, ekosistem belajar yang positif, ada kata ekosistem, mbak, kalau mbak Latih melihat gimana, di Indonesia ini, apakah, bisa dikatakan, bahwa ekosistemnya sudah terbangun, sudah siap, atau masih, satu dengan yang lain, antar elemen dalam ekosistem pendidikan itu, masih belum nyatu ya, gimana mbak Latih melihat, elemennya sudah ada, benar kata mas Iwan, elemennya sudah ada, ada puskesmas, ada kesehatan, ada tempat, ini ada, tapi kan belum efektif semua, nah sekarang, bagaimana, mengsinkronisasikan hal ini, gitu kan, nah itu tadi, yang dari awal, ada disebutkan, tadi kurikulum merdeka itu, hanya buatan dari atas, para birokrat di atas, yang belum tentu guru, kalau menurut saya, apalagi saya tahu, beberapa orang, malah latar belakangnya, bukan latar belakang pendidikan, hanya sarjana apa, maksudnya bukan hanya, tapi maksudnya sarjana, di bidang yang lain, di luar pendidikan, tidak pernah mengajar di sekolah, tiba-tiba harus, jadi birokrat, terus membuat kurikulum, tanpa melibatkan guru, nah itu juga kan, jadi susah, nah harusnya, kalau misalnya tadi, oke lah, taruh di satu-satu kebutuhan kota, gitu ya, buat pilot project, atau memang, terserah mau dari pusat, atau dari daerah itu sendiri, kalau kepala dinasnya, bagus, atau kepala daerahnya bagus, oke, sekarang kita bikin yuk, apa namanya, sekolah, sekolah unggulan lah intinya ya, bukan sekolah unggulan, tapi siapa yang bisa, jadi disitu mulai yuk, dari dibentuk dari sekarang, saya pikir itu dalam waktu 5 tahun, bisa loh, jadi anak-anak kelas 1, sebelum masuk sekolah, yang dari TK, jadi misalnya BPS-nya jalan dong ya, statistiknya jalan, berapa anak sih, yang perlu masuk ke SD, itu dilihat kan, karena kita disini selalu mendapatkan surat, oke, kamu, anak kamu bakal masuk SD, ini loh, SD terdekat, kamu pilih yang mana, itu dari situ, dari kelihatan, jadi anak saya ini sebenarnya SD-nya paling jauh, dikirim, jadi ya itu, apa ya, suatu warga itu ngerasa, kita bayar pajak itu dikirimin, bayar pajak itu memang, ini loh, pajak tahunan kamu, jadi kamu bisa lapor, ini loh, apa namanya, surat suara, jadi kadang-kadang dibilang kita gak ikut, itu yang untuk daerah, kita diminta, ini surat suara, kamu bisa milih apa enggak, ini loh, jadi semua diberitahu, nah anak SD kan dia tahu, oke, ini anak masuk SD, jadi dia tahu, anak SD di daerah kami itu, berapa banyak, berapa ratus, bukunya disiapin, itu, jadi dari hitung kan, itu yang ngirimin siapa? Pemerintah daerah, pemerintah daerah, oh, pemerintah kawupaten, atau kota mati ya itu ya? Iya, Yufas pula, apa Yufas pula, disini baru-baru tahu ya, nah makanya kota Yufas pula kok yang ngirim, jadi makanya yang itu tadi, kalau kita kan juga masih di pusat pun kayak gitu kan mas, oh, Pominfo ngeluarin soal etik AI, ini ngeluarin ini, di Finland itu, pengumuman visa itu dari pemerintah Finlandia mas, ada Youtubenya, pemerintah Finlandia itu macam-macam, dari penentri pendidikan, menteri perdagangan, perdana menteri ngomong apa, itu di situ, jadi kita bisa ngikutin di situ gitu, nah ini juga pemerintah daerah, kan ada juga website-nya, pemerintah daerah kirim, ini anak kamu masuk sekolah nih, waktu ini masuk sekolah, itu biasanya Januari itu dikirimnya, nanti pertemuan pertama, apa belum, kamu mau sekolahnya di mana nih, ada tiga dekat tempat kamu, kamu mau yang mana, nah kalau kita udah memilih, itu kan dimasukin ke sistem, oh anak ini, orang ini mau pilihannya ini, karena anak saya, saya pilih sekolah yang paling jauh, terus terang, karena di sekolah itu, yang bukan sekolah anak saya dulu, ada kelas musik, dan saya pengen anak saya masuk kelas musik lagi, gitu kan, dan terus ditanya, kenapa kamu di situ, ya faktornya saya tahu, kan mereka tuh penting banget, anak-anak tuh punya temen, oh dia punya temen kalau di situ, temen dari musiknya, jadi saya pengen di situ, jadi walau paling jauh dikasih, karena kalau misalnya, ini kan enggak, karena mereka ngelihat, ya itu tadi, kalau memang, sekolah anak radius kan, bisa dua setengah kilo, tiga kiloan, kalau dari, lebih dari empat kilo, dikasih, pengkos bis, di sini begitu, gitu lah, nah kayak gitu lah, nah itu, itu dari awal kayak gitu, nanti kalau udah kita memilih itu, oke, anak kamu diterima di sekolah, jadi udah masuk ke sistem sekolah itu kan, anak itu, nanti, nah mulai tuh, sekolah itu kirim, akan ada pertemuan pertama, anak-anak dengan sekolah, orang tua boleh datang, itu datang, kenalah nama gurunya, kenalah sama sekolah-sekolahnya, di luar nih, bulan Mei tuh, kalau enggak salah, sebelum liburan, lihat gitu, nanti sebelum, seminggu sebelum sekolah, kan sekolah tuh, kalau enggak salah, bulan Agustus, pertengahan Agustus, awal-awal Agustus itu tuh, masih liburan musim mana, seorang-orang udah diundang, untuk perasa kesehatan mas, pas satu, semua perasa kesehatan, sampai genital, segala macem, mata, telinga, semua dilihat, dia pakai kacamata enggak, dia badannya bagus enggak, ini, ini, itu mas, jadi kalau misalnya dia perlu pakai kacamata, dokternya kasih resep kacamata, cari kacamata, itu, pendelinganya gimana, itu mas, nah dari situ kelihatan, oke ada dua, waktu itu ada tiga kelas, jadi dua kelas pertama, dua kelas satu gitu, sama satu kelas transisi, karena ada yang anak disleksia, ada yang pendengarnya kurang, ada yang autis, ada yang, inilah, hyperaktif, itu ditaruh di kelas khusus mas, kayak gitu, ya biasanya gurunya dua, ya biasanya guru satu, tambah guru spesial, teacher education, itu gitu, nanti kelas tiga juga gitu, ada pemeriksaan, gitu, kelas pemeriksaan lima gitu, jadi, selalu ada pemberitahuan, kita kalau orang tua juga enggak sadar gitu ya, tapi ada di sistemnya, jadi guru juga udah tahu, oh ini minggu ini nih, minggu cek kesehatan nih, pasti anak-anak akan pergi jam-jam berapa, karena kan itu surat dari pemerintah kesehatan, yang kerjasama sama, jadi bisa pemeriksaan kesehatan di kelas, di sekolah, atau di puskes mas terdekat, jadi itu mas, jadi apa ya, nah itu kan terus nanti, kalau misalnya di sini, di sekolahnya anak saya tuh, dua minggu sekali ada, apa, perpustakaan keliling tuh datang, seminggu sekali sebenarnya, tapi gurunya tuh buat dua minggu sekali, anak-anak harus pinjam, gitu, pinjamnya di perpustakaan, karena harus baca buku, itu kan berarti kerjasama perpustakaan daerah mas, ya kan, belum lagi makan siang, makan siang tuh catering, nah ini kemarin ada demo besar-besaran, orang-orang pekerja, pekerja servis, seperti tukang bis, tukang catering, itu mogok, karena gajinya kurang, yaudah, diberitahu bahwa tidak ada bis, dan makanan tidak ada di sekolah, nah kayak gitu, karena itu ngaruh gitu loh, nah kayak gitu, ada makanannya, dan mereka itu per makanan dilihat, per dua minggu itu ada menunya di website, menu makanan anak, sekolah, itu sama, sop, apa, jadi kita lihat, dan biasanya tiga kan, ada satu yang menu vegetarian pasti, dua menu apa, gitu, dan itu biasanya menu makanan itu, sama dengan menu untuk panti jompo, dan menu di rumah sakit, ini kan semua diatur berarti mas, itu, jadi kelihatan banget bahwa itu, badan saat isi kerja, perpustakaan kerja, puskesmas kerja, catering atau dinas sosial kerja, gitu kan, dinas pendidikan jelas kerja, jadi semua kolaborasi sama-sama, untuk membangun pendidikan, untuk membangun kualitas, selain kolaborasi, selain kolaborasi juga, terintegrasi ya mbak ya, sistem satu dengan yang lain gitu, betul, betul, dan ini yang kita sebenarnya ngelihat bahwa, mereka ini, apa ya, bukan dalam arti, jadi soalnya ada temen saya bilang ke Cina, uroh gila ya, surveillance-nya ketat banget, gitu, karena sekarang kan udah pake AI, dimana-mana, katanya pake, apa maksudnya ya, kelihatan mukanya, cukup, 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 informasinya ada, gitu ya, sebenernya Finland tuh kayak gitu, tapi cuma karena, merita trust worthy, karena kan kita, sekali dateng kan, kita dapet nomor tuh, nomor itu tuh berguna buat semua, buat bayar pajak, buat janjian, ketehatan, buat beli apa, gitu, karena kan kalau beli apa-apa, kita kasih nomor kita itu aja, pulang gak bayar, bisa, gitu, kayak ke dealer mobil, NIK, ya, NIK, tapi nomornya singkat sih, jadi National Identity Number, kalau di situ kalian, iya, Security Number namanya, itu, jadi, itu jalan banget, gitu, jadi, pasti tercatat, gitu, dan di, apa namanya, di, di mana tuh, kesehatan kita kan kelihatan, rekodnya, kamu tuh sakitnya apa aja, itu kelihatan, kamu udah kemana aja, gitu, itu kelihatan, sebenarnya itu termasuk, saya pengen, masuk ke, ini kan bagian akhir ini, di obrolan kita, di episode 2 ini, Mbak Rateh ngeliat, apa yang dikerjakan oleh, pemerintah Finlandia, dalam seluruh, dalam membangun ekosistem pendidikan tadi, itu, mungkin gak sih, kalau dilakukan di Indonesia? Mungkin dong, mungkin lah, mungkin mas, tapi ya itu, keniatan kita gimana, mungkin dengan syarat, syaratnya apa nih mas? syaratnya, requirementnya, requirementnya apa nih, kira-kira? Ya semua pihak, mau, mau ngedengar, yang pertama, kita gak tau, ya budaya kita kan, tadinya itu masih hirarkis tadi kan, yang di pusat, merasa lebih tinggi, daripada yang di daerah, ya kan, guru-guru tidak dianggap, guru-guru DSD, lebih tinggian dosen di universitas dong, ada hirarki-hirarki seperti ini loh, yang tepat kita, ini yang agak susah, tapi sebenarnya bisa sih, ya intinya itu tadi, duduk sama rata, kita mau denger, karena setiap orang, pasti punya keahlian masing-masing gitu, guru di kelas kan pasti lebih tau, anak-anak di kelasnya, pemerintah adinas daerah kan, mungkin lebih tau, apa sih namanya, suatu keputusan yang di pusat, yang gak diberitahu, nah ini dibuka sama-sama, duduk bareng, yang duduknya gak cuman, satu dua jam, bener-bener seharian, bisa satu mingguan gitu, bener-bener ini, kalau skala negara kegedean, kali bisa ke level, yang lebih rendah ya, ke level kabupaten kota ya, iya, itu kan, kalau level kabupaten kota, kan masih pendidikan dasar tuh mas, ya kan, dan naksan SMP, nanti kalau itu baru SMK, nanti SMK, SMA lain lagi, tapi kan yang di bawahnya, udah terbentuk nih, literasinya udah, udah terbentuk, gitu kan, jadi kita investasinya tuh justru pendidikan, disini orang selalu ngomongnya, perus kolo, pendidikan dasar, itu dulu, kalau udah pendidikan dasarnya bagus, gampang nanti ke depannya, gitu, jadi pendidikan, wajib belajarnya 9 tahun disana, disini 9 tahun, 9 tahun ya, dan bisa sudah mau lewat, sudah mau 12 tahun malah, 12 tahun, tapi ya kapasitas anaknya lah, 85% gak paham literasi, makanya, makanya, itu yang jadi PR besar bagi, itu PR besar, kita semua, teman-teman sekalian, jadi, kita bisa belajar dari Finlandia, negara kecil, hanya 5 juta penduduknya, dan kita tidak bisa bicara dalam skala negara, dengan negara, tapi, kita bisa ambil, dalam skala, yang lebih rendah, atau lebih kecil, kabupaten kota, yang kemudian bisa mengadopsi, cara-cara di Finlandia, Pak Rati, terima kasih ya, untuk episode 2 ini, ngobrol-ngobrol kita, sudah mengelaborasi lebih jauh, tentang Finlandia, dan nanti kita akan masuk di episode 3, di kesempatan berikutnya, kita, operorkan lebih detail lagi, lebih dalam lagi, bagaimana sih sebetulnya, elemen-elemen apa, langkah-langkah apa, yang kemudian membuat Finlandia ini, menjadi negara yang cukup terpandang, atau boleh dikatakan negara yang maju, karena mereka telah melakukan transformasi pendidikan, sejak tahun 1970-an, sekali lagi terima kasih Mbak Rati, untuk obrolan kita di episode 2, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di episode berikutnya, masih nanti bersama saya, dan Mbak Rati Adiputri, di Oase Pendidikan, Sampai ketemu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,